Baik, Meseja Jemersatu TV, saat ini saya sedang berada di Desa Tukudempo, Kecamatan Kuluan Jember. Bahwasannya di siang hari ini pada tanggal 12 September 2019 telah dilaksanakan pemilihan kepala desa. Nah, dalam pelaksana pemilihan kepala desa saat ini bahwasannya panitia penyelenggara, yang ini menggunakan perpakaian adat Jawa dengan maksud dan tujuan untuk menyerap anggap masyarakat supaya mereka bisa berkodong-kodong datang ke tempat pemilihan tersebut. Baik, Meseja, mari kita ikuti laporan selangkapnya. Warga Desa Tukudempo, Kecamatan Luluhan, sangat antusias untuk melaksanakan pilkades di lapangan desa setempat. Meski cuaca sangat panas, tak mengurangi semangat mereka untuk mencoblos calon kepala desa yang sesuai dengan harapan warga. Untuk menarik antusias warga dalam pilkades kali ini, nampak sejumlah panitia menggunakan pakaian adat Jawa, seperti pakaian adat Ponorogo dan adat khas Banyuwangi, yaitu Gandru. Menurut Edi Suryanto, selaku ketua panitia pilkades Dukudempo, Kecamatan Luluhan, menjelaskan bahwa hak pilih di desa Dukudempo sebanyak 12.355 pemilih yang terdiri dari empat dusun. Disamping merayakan pesta demokrasi, juga kita promo dengan budaya, kebudayaan menggali budaya-budaya bangsa. Itu seperti itu. Jadi, unik. Kadang-kadang malah teman-teman itu dibuat selfie, dibuat foto-foto, sehingga pemil tidak jemuk. Jumlah hak pilih atau DPT itu sekitar 12.355 untuk DPT. Baik pemirsa, demikian laporan dari saya, Bapak Subiarto, Kecamatan TV, melaporkan.